Bacaan di Turgi, Jumat 8 Juli 2022, Hari Biasa, Pekan Biasa ke-14. Bacaan dari Nubuat Hosea Bertobatlah, hai Israel, kepada Tuhan Allahmu, sebab engkau telah tergelincir karena kesalahanmu. Datanglah membawa kata-kata penyesalan, dan bertobatlah kepada Tuhan. Berserulah kepadanya. Ampunilah segala kesalahan, sehingga kami mendapat yang baik. Maka kami akan mempersembahkan pengakuan kami. Asyur tidak dapat menyelamatkan kami. Kami tidak mau mengendarai kuda, dan takkan berkata lagi kepada buah tantangan kami. Ya Allah kami, karena engkau menyayangi anak yatim. Beginilah firman Tuhan. Aku akan memulihkan mereka dari penyelewengan. Aku akan mengasihi mereka dengan sukarela, sebab murkaku telah surut daripada mereka. Aku akan menjadi seperti embun bagi Israel. Maka ia akan berbunga seperti bunga bakung, dan akan menjulurkan akar-akarnya seperti pohon hawar. Ranting-rantingnya akan merambak, semaraknya akan seperti pohon zaitun, dan berbau harum seperti yang diribanon. Mereka akan kembali dan diam dalam naunganku. Mereka akan tumbuh seperti gandum. Mereka akan berkembang seperti pohon anggur, yang termasyur seperti anggur libanon. Efraim, apakah lagi sangkut pautku dengan berhala-berhala? Akulah yang menjawab dan memperhatikan engkau. Aku ini seperti pohon sanobar yang menghijau, daripadaku engkau mendapatkan buah. Siapa yang bijaksana, biarlah memahami semuanya ini. Siapa yang budiman, biarlah mengetahuinya. Sebab semua jalan Tuhan adalah lurus, dan orang benar menempuhnya, tetapi pemberontak tergelincir di situ. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mulutku mewartakan puji-pujian kepadamu, ya Tuhan. Mulutku mewartakan puji-pujian kepadamu, ya Tuhan. Kasianilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu, menurut besarnya rahmatmu, hapuskanlah pelanggaranku. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan pahirkanlah aku dari dosaku. Mulutku mewartakan puji-pujian kepadamu, ya Tuhan. Tetapi engkau berkenan akan ketulusan hati, dan dalam relung-relung hati kau ajarkan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Mulutku mewartakan puji-pujian kepadamu, ya Tuhan. Ciptakanlah hati yang murni dalam diriku, ya Allah, dan perbaharui lah semangat yang teguh dalam batinku. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Mulutku mewartakan puji-pujian kepadamu, ya Tuhan. Berilah aku sukacita karena keselamatanmu, dan teguhkanlah roh yang rela dalam diriku. Ya Tuhan, bukalah bibirku, supaya mulutku mewartakan puji-pujian kepadamu. Mulutku mewartakan puji-pujian kepadamu, ya Tuhan. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Roh kebenaran akan datang dan mengajar kalian segala kebenaran. Ia akan mengingatkan segala yang telah ku nyatakan kepadamu. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Inilah Injil suci menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus bersabda kepada kedua belas muridnya. Lihat, aku mengutus kalian seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kalian cerdik seperti ular, dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, sebab ada yang akan menyerahkan kalian kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kalian di rumah ibadatnya. Karena aku, kalian akan digiring ke muka para penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kalian, janganlah kalian khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kalian katakan. Karena semuanya itu akan dikurniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kalian yang akan berbicara, melainkan roh Bapamu. Dialah yang akan berbicara dalam dirimu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian pula seorang ayah terhadap anaknya. Anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kalian akan dibenci semua orang oleh karanan namaku. Tetapi barang siapa bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Apabila mereka menganiaya kalian di suatu kota, larilah ke kota yang lain. Aku berkata kepadamu, Sungguh sebelum kalian selesai mengunjungi kota-kota Israel, anak manusia sudah datang. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.